Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya mau share tentang bagaimana saya meng-max over taman yang ada di dalam rumah saya ini Yang tadinya tidak terurus menjadi seperti ini Dan ini juga bisa dijadikan solusi kepada teman-teman jika memiliki ruangan seperti ini Nah bagaimana step-step atau langkah-langkah yang saya lakukan Ikuti terus dan tonton sampai habis ya Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen Terima kasih Oke ini penampakan awal dari taman yang ada di dalam rumah ini ya teman-teman Ukurannya sangat minimalis sekali yaitu 1 x 3,5 meter Dan taman ini berada di dalam rumah Tujuan dibuat agar mendapatkan cahaya matahari jika berada di dalam rumah Sehingga dibuatlah ruangan seperti ini Nah langkah yang pertama yang saya lakukan yaitu pembuatan kolam ikan Tujuan dibuat kolam ikan ini agar ada nuansa alami Dan apabila sedang berada di dalam rumah itu kita mendengarkan suara gemercik air Jadi serasa kembali ke alam ya dan terasa segar serta fresh Untuk video lengkap pada pembuatan kolam ikan hias minimalis ini bisa dilihat di video saya yang lainnya ya Selamat menikmati Oke tahap selanjutnya yaitu melantai bagian dari taman Jadi ini kita sedang berada di toko bangunan di daerah saya Untuk mencari keramik yang pas Nah ini kita sudah di rumah kembali ya teman-teman Langsung saja dipasang keramik yang sudah kita pilih tadi Nah untuk pemasangan keramik ini bisa dilakukan sendiri Jadi apa adanya dan Max over ini adalah low budget karena bisa dilakukan sendiri tanpa jasa tukang Untuk jumlah dari keramik yang kita gunakan disini Ini dua kotak yaitu sekitar 2 meter karena keseluruhan dari bagian taman ini sudah dibuat kolam Nah ini mau melapisi dinding kolam itu dengan menggunakan no drop agar tidak mudah merembes alias bocor ya Kemudian ini adalah tahap selanjutnya yaitu Max over dinding yang ada di dalam taman rumah ini Untuk catnya yang kita gunakan adalah katilak berwarna light ivory ya teman-teman Mungkin bisa dilihat warnanya Seperti ini Oke selanjutnya Kusen jendela yang ada di taman ini juga mau di max over Dengan menggunakan cat b-brand dari nippon pen Oh ya Untuk pengecatan kusen yang ada kacanya Jadi ini merupakan sebuah tips agar tidak meleber Pada saat mengecat itu terkena kaca Sehingga dilapisi atau diberi alas kertas Seperti yang ada di video ya Selanjutnya Pembuatan vertical garden Dengan mengarah ke pintu Di sini saya mau meletakkan tanaman-tanaman anggrek Jadi saya mau susun-susun dulu Untuk video lengkapnya ini bisa dilihat di video saya yang lainnya Dalam pembuatan vertical garden yang ada di dalam rumah ini Kurang lebih seperti ini penampakannya Tahap selanjutnya Ini mengulas kembali tentang kolam ikan hias ini Karena reliefnya ini perlu dipesan Jadi menunggu beberapa hari Dan pada pemasangan relief ini Untuk menambah kesan bahwasannya dinding kolam ikan Ini bertema Tebing tinggi Dan kelihatan lebih alami lah ya Jika kita melihat taman ini Oke selanjutnya ini adalah porsi saya Jadi saya mau membersihkan kaca jendela yang ada di taman ini Karena taman ini dilihat dari dalam rumah Itu melalui kaca jendela yang ada Sebagai pembatas antara taman dan dalam rumah Sehingga kaca ini harus kelihatan bersih Agar kelihatannya lebih jernih dan fresh Di sini saya gunakan sling sebagai alatnya adalah kanebo Oke saya mau sapu-sapu dulu Jadi dalam memax over taman yang ada di dalam rumah ini Juga bisa dijadikan solusi kepada teman-teman Jika memiliki ruangan yang berada di dalam rumah Dengan kondisi yang sempit Tetapi kita bisa memanfaatkan menjadi sesuatu yang bermanfaat Dan memberikan nuansa yang segar Dan kita berada di rumah itu menjadi lebih fresh Jadi kalau capek kerja, lelah kerja Berada di rumah itu menjadi segar kembali Dan menjadi obat lelah pada saat kita berada di rumah Nah ini saya mau memberikan kesan pada kolam ini Agar lebih kelihatan natural Yaitu dengan memberikan batu putih di pinggiran kolamnya Dan selanjutnya Ini adalah pemasangan rumput sintetis Jadi rumput sintetis ini saya pesan secara online Untuk linknya saya cantumin di deskripsi box Kalau ada teman-teman yang sedang mencari rumput sintetis Untuk membuat mini garden atau taman di dalam rumahnya Dan ini saya sesuaikan dengan taman yang ada di dalam rumah saya ini Oke di tahap akhir saya mau memberikan kesan yang semakin alami lagi Yaitu dengan memberikan tanaman artifisial Seperti sirif gading yang merambat Di dinding kolam ikan kias yang ada di taman dalam rumah ini Nah seperti ini penampakannya Seperti ini hasilnya Jika kita berada di dalam rumah dan mau ke taman Mungkin kira-kira gambarannya seperti ini ya teman-teman Untuk kolam ikannya ini belum diberikan ikan hias Karena menunggu agar kolam ikannya ini bersih dulu dari aroma cat Mungkin perlu dikuras dua sampai tiga kali Agar siap untuk diletakkan ikan Alhamdulillah banget Sudah bisa meng-makeover taman yang ada di dalam rumah ini Dengan low budget Pokoknya nggak bisa diucapkan dengan kata-kata ya Segar banget berada di sini Nah seperti ini penampakan apabila kita sedang berada di dalam rumah Untuk kolam ikan hias ini sendiri Sebenarnya sangat sempit Dan saya kesulitan dalam mengambil sisi lengkap dari taman kolam ini Karena saya bisa mengambil dari samping Bahkan dari atas Tetapi saya tidak bisa mengambil secara full Jadi seperti ini penampakannya Oke terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti video ini sampai selesai Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen Di Bunda Artu Channel Ketemu lagi di video saya selanjutnya Dan sampai di sini dulu video ini Semoga ada manfaatnya Semoga menghibur Semoga menginspirasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax